Sukda meminta putri Gandari untuk membuka matanya untuk sekali saja untuk melihat anaknya. Destra Rastra dan Sangkuni datang untuk menanyakan apakah seluruh anak Gandari sudah lahir. Gandari menjawab bahwa seratus anak yang sudah lahir tetapi putrinya saja yang belum lahir. Sangkuni tanpa sengaja menyebut bahwa putri dari Gandari tidaklah penting yang terpenting adalah seratus putranya demi mengalahkan anak-anak Pandu. 15 tahun kemudian. Dihastinapura sedang berlangsung perlombaan antar prajurit untuk memanah dari atas kereta. Dalam kesempatan kali ini karena ikut ambil bagian sebagai kusir. Pada kesempatan kali ini Bisma melihat perisai emas milik karena ketika pemuda ini berusaha mengangkat roda kereta setelah tergelincir. Bisma kemudian menanyakan hal itu kepada Adirata dan langsung dijawab dengan tegas bahwa itu adalah pemberian dewa dan dibawa sejak lahir. Karena segera memacu kudanya dan mengejar peserta yang lainnya. Seluruh kereta semakin dekat dengan sasarannya yang dikelilingi kaca demi mengganggu dan menguji fokus para prajurit. Tiba-tiba prajurit yang berdiri di belakang karena terjatuh dari kereta, karena muda pun mengambil alih posisi memanah ini sekaligus mengusiri sendiri. Seluruh prajurit bersiap dengan panahnya begitu pun juga karena muda, karena memang sudah terlatih sejak kecil dan merupakan anugerah dari dewa berhasil memenangi perlombaan ini. Seluruh prajurit tidak terima dengan aksi dari karena, sebab karena merupakan keturunan suta. Ketika prajurit hampir angkat senjata kepada karena, Bisma menghentikannya dan menyuruh karena mendekat kepada Bisma. Kemudian Bisma memberikan hadiah kepada karena. Bisma merasa sedih dan kagum melihat keahlian memanah dari putra Adirata. Keahlian tanpa memiliki serata adalah sia-sia. Kemudian Bisma menyarankan agar Adirata memerintahkan karena menurunkan busurnya. Bisma juga menyarankan bila karena ingin berlatih dengan busurnya maka ia harus tinggalkan Astinapura dan tinggal di Magada, karena di sana berbeda serata boleh mengangkat senjata. Di pasar Astinapura, para pangeran Kurawa sedang mengganggu para pedagang dan berbuat onar. Mereka bertindak seenaknya dan merusak jualan dari masyarakat Astinapura. Tibalah mereka mengganggu para nelayan ketika Dursasana meneruskan aksinya ada seorang anak nelayan yang melarang pangeran Dursasana untuk melakukan hal itu. Nahas, anak itu sedang memegang senjatanya sehingga dia diduga sebagai ingin menyerang seorang pangeran. Duryudana datang dan akan memberikan keadilan pada anak nelayan itu. Namun, segeralah datang pangeran Gandara untuk menghentikan hal bodoh dari pangeran-pangeran keponakannya itu. Kemudian pangeran Gandara menyuruh prajulit untuk menangkapnya dan membawanya ke ruang sedang istana untuk mendapatkan hukuman. Ketika Duryudana, Dursasana dan Sangkuni sampai di istana Astinapura. Pangeran Sangkuni mengajari keponakannya itu dengan kata-katanya yang berusaha untuk mendapatkan kekuasaan mutlak. Lalu Sangkuni menyayat lengan Duryudana hingga berdarah dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari kebodohannya. Sangkuni juga berpesan agar tanah tidak menghentikan darah yang mengalir di lengannya itu. Di istana Astinapura, para nelayan yang dibawa oleh prajulit untuk menghadap ke Dewan Pengadilan Kerajaan. Bisma mengatakan bahwa kepercayaan mereka sudah hancur, Raja Destrarasta memberikan kesejahteraan untuk mereka dan menyarankan agar para pangeran meminta maaf. Tiba-tiba Sangkuni datang dengan tergesa-gesa. Pangeran Sangkuni segera memulai dramanya dengan mengatakan bahwa Destrarastra tidak-tidak harus khawatir dengan Duryudana karena lukanya akan segera sembuh. Destrarastra mempertanyakan hal itu, luka apa? Mendengar Duryudana terluka, Destrarastra langsung naik darah dan bertanya siapa pelakunya. Sangkuni mengatakan bahwa para nelayan itu adalah pelakunya. Karena menyerang pangeran, maka pangeran Sangkuni menyarankan agar para pelakunya mendapat hukuman oleh Raja. Destrarastra ingin memberikan hukuman mati, hal ini jelas tidak disetujui oleh Widura dan Bisma. Ibu Ratu Setiawati mempertanyakan keadilan yang diberikan oleh Destrarastra. Destrarastra diingatkan tentang kepemimpinan kakeknya Santanu yang penuh kasih dan maaf. Sangkuni dengan nada khasnya kembali menasehati Raja Destrarastra. Sangkuni mengatakan bahwa hukuman kepada para nelayan harus dibatalkan karena mereka adalah saudara dari Ibu Ratu, hal ini jelas menyakiti perasaan Ibu Ratu. Sangkuni mengatakan bahwa Ibu Ratu tentu masih belum melupakan masa kecilnya. Sangkuni menyerahkan keputusan akhirnya kepada Raja Destrarastra, dan Sang Raja dengan nada agak menyinggung Ibu Ratu, Destrarastra menyuruh para nelayan agar diusir dari tanah kuru. Para nelayan akhirnya meninggalkan tanah kuru dan kembali ke tanah mereka masing-masing. Ratu Satyawati melihat kaumnya dengan kesedihan, kemudian ia didatangi oleh kakaknya. Satyawati mengatakan bahwa dirinya tidak berdaya dengan keadaan. Kakak dari Satyawati itu merindukan sosok Raja Pandu dan membayangkan anak-anaknya yang tidak akan bersikap seperti anak-anak Destrarastra. Di tengah hutan daerah pengasingan Raja Pandu, putra-putra Kunti sedang bermain dengan ketangkasannya masing-masing. Arjuna dengan panahnya mencari-cari di mana posisi dari kakak Bima yang membawa ladu untuk mereka makan bersama. Arjuna ketika sudah menemukan Bima, memanggil saudara-saudaranya. Bima sedang mendorong batu yang sangat besar dengan begitu santainya untuk menjadikannya penutup dari saudara-saudaranya. Yudhistira sendiri sedang berlatih dengan tombaknya. Nakula dan Satyawati menghampiri Bima yang bersembunyi di belakang batu dan bersiap untuk makan. Kedua putra madri itu meminta makan kepada Bima dan diberi masing-masing satu ladu. Ketika keduanya mau makan, Bima menghentikannya dan menyuruhnya untuk membaca doa. Ketika Nakula dan Satyawati membaca doa kedua ladu itu segera disergap oleh Bima dan dimakannya dengan cepat. Ketika Nakula Satyawati bingung di mana ladunya, Bima menyuruh mereka pergi bermain karena sudah selesai makan. Nakula dan Satyawati sedang berdebat dengan Bima mengenai ladu itu. Bima mengambil ladunya tadi dan bersiap untuk memakannya namun panah Arjuna membuat ladu itu terpental dan jatuh ke tangan Arjuna. Bima berdiri untuk mengejar Arjuna. Dalam kondisi seperti itu Nakula dan Satyawati juga mengambil masing-masing satu ladu dan membuat Bima memanggil kakak tertuanya Yudhistira. Arjuna memanah satu ladu lagi dan waktu itu jatuh ke tangan Yudhistira. Dengan kebijaksanaannya Yudhistira, seluruh adik-adiknya kembali menjadi tentram dan bergembira lagi. Di Hastinapura, Destra Rastra sedang berlatih pedang dengan para prajuritnya. Tiba-tiba ibu Ratu Satyawati datang dan ingin memarahi Destra Rastra yang buta kasih sayang kepada anaknya. Satyawati ingin mengingatkan bahwa Destra Rastra adalah seorang raja dan mengingatkan tentang tanggung jawabnya. Destra Rastra dengan kata-kata menyinggung membuat Ratu Satyawati makin sakit hati. Destra Rastra meninggalkan ibu Ratu begitu saja. Para Pandawa kecil pulang ke rumah. Bima segera menghampiri ibunya dan mengatakan bahwa ia masih lapar. Kemudian Kunti menyuapi Bima dan sang pangeran itu langsung kenyang. Kemudian keempat Pandawa yang mengintip dari samping rumah disuruh Kunti segera masuk untuk makan siang. Ratu Satyawati meratapi kesedihannya dan ia terbayang-bayang terkait kata-katanya di masa lalu ketika Bisma datang ke Ratu Satyawati untuk pertama kali. Kemudian Dewi Gangga muncul di hadapan Satyawati. Dewi Gangga juga mengingatkan bahwa tanggung jawab pada keadaan buruk khas Tinapura adalah tanggung jawab dari Satyawati. Ratu Satyawati menemui Bisma dan Widura. Ratu Satyawati meminta agar Widura menyiapkan perjalanannya dan akan pergi pagi-pagi sekali. Bisma menanyakan tujuan kemanakah Satyawati. Ibu Ratu itu menyesalkan selama hidupnya tidak menghargai anak yang bijaksana dan cerdas seperti Widura. Kini Ibu Ratu meminta agar Widura menemaninya untuk menemui Pandu di hutan. Ratu Hastinapura itu akan membujuk Pandu agar mau kembali ke Hastinapura. Pandu diharapkan mau kembali menjadi raja dan membuat ketentraman pada masyarakat Hastinapura. Sangkuni telah mendengar kabar bahwa Ratu Satyawati akan menjemput Pandu melalui mata-matanya. Kini pangeran dari Gandara ini mengajak Gandari dan Destra Rastra untuk mengadakan ritual untuk mengangkat Duryudana sebagai pangeran mahkota Hastinapura. Pangeran Sangkuni menginginkan agar keponakannya itu menjadi pangeran mahkota sebelum kembalinya Ibu Ratu dan Widura. Pandu memberikan pelajaran dan pengetahuan kepada anak-anaknya dengan ajaran yang mulia. Yudhistira dengan kecerdasannya mampu menganalisa setiap kata dari ayahnya. Pandu mengharapkan agar Yudhistira nantinya akan menjadi raja yang baik bagi Hastinapura. Ibu Ratu Setiawati dan Widura telah melakukan perjalanan untuk menemui Pandu. Kini mereka sedang beristirahat bersama para prajuritnya. Ibu Ratu tidak memerlukan istirahat karena fikirannya belum tenang, tapi harus tetap istirahat karena para prajurit memerlukan hal itu. Pandu dan Madri sedang memetik bunga untuk pemujaan. Sedangkan para Pandawa sedang bermain dengan riang. Pandu mendekati Madri dan nampak tergoda. Sadewa seolah mendapat firasat buruk segera pulang untuk menemui ibunya. Sadewa mengkhawatirkan ayahnya karena ia mendapat firasat bahwa ayahnya mendapati hal buruk. Kunti mempertanyakan di mana ayah Sadewa setelah Sadewa mengadukan bahwa ia mendapat firasat buruk. Sadewa mengatakan bahwa ayahnya bersama ibu Madri sedang di taman untuk mengambil bunga sebagai pemujaan. Kunti segera teringat dengan kata-kata Pandu yang mendapat kutukan dari resikindama. Kunti kemudian segera memerintahkan Sadewa dan saudara-saudaranya agar tetap tinggal di tempat dan Kunti akan mencari Pandu. Pandu bermain bunga dengan istri keduanya ketika mengambil bunga. Mereka berlari-lari di taman bunga tersebut. Pandu dan Madri yang sedang asyik bermain tergoda berhubungan. Dan seperti kutukan resikindama, Pandu pun tewas seketika. Ibu Ratu Satyawati dan Widura tiba di tempat pengasingan Bandung namun ia heran karena banyak orang berkumpul. Ibu Ratu Satyawati tertegun dan langsung pingsan ketika melihat Pandu sudah tidak bernyawa. Widura segera menghampiri dan menolong Ibu Ratu. Ketika Ratu Satyawati sudah tersadar dari pingsannya, ia berdiri di samping sungai Gangga. Ia teringat dengan kata-kata sang suami yaitu Raja Santanu ketika masa mudanya setelah mendapat tanda ada seekor ikan melompat dari sungai Gangga ke tanah dan mati. Madri dan Kunti menangis di rumahnya. Kunti menangis dengan tetap kesabarannya, berbeda dengan Madru yang menangis dengan keras dan sesenggukan. Madri mengatakan bahwa ia akan menyusul Pandu karena kutukan itu berawal darinya dan menjadi kenyataan juga karenanya. Kunti hanya diam saja. Tiba-tiba Madri terjatuh dan meninggal seketika itu, Kunti langsung menghampiri Madri dan mengatakan bagaimana ia memberitahu Nakula dan Sadewa tentang hal ini. Pandu dan Madri dikremasi pada hari itu pula. Widura heran karena tidak satupun anak Pandu yang menangis, ia menghampiri Yudhistira dan menanyakan mengapa ia tidak menangis. Yudhistira mengatakan bahwa air mata akan terhapuskan oleh keheningan malam. Kalau ia menangis sekarang maka adik-adiknya akan kehilangan semua kekuatannya. Kemudian Widura dekatin Nakula dan membawanya. Bertanya mengapa ia tidak menangis atas kematian ayahnya. Dengan jelas Nakula menjawab bahwa kalau ia menangis, maka seolah-olah dia tidak memiliki kepercayaan atas kakak tertuanya. Dan oleh karena itu, bagi kami, kakak tertua adalah ayah bagi kami. Mendengar hal ini Ibu Ratu Setiawati merasa puas dan senang. Dengan kasih sayangnya, Widura meminta para putra Pandu memeluk dirinya dan mempersilahkan untuk melepaskan air matanya. Alkanak Pandu melarung abu jenazah dari ayah dan ibunya. Widura meminta agar Kunti dan anak-anaknya ikut ke Hastinapura dengan keretanya. Dengan kabar ini, membuat seluruh masyarakat Hastinapura bergabung. Bisma juga bergabung dan bersedih atas kematian keponakannya itu. Ibu Ratu masih merenung di dekat sungai Gangga. Widura datang menghampirinya dan mengajak bahwa sudah saatnya untuk pergi. Ibu Ratu Satiawati bercerita kepada Widura mengenai kesalahan-kesalahannya yang membuat Hastinapura harus merasakan imbasnya. Dan kini tiba saatnya untuknya bertobat. Surat yang mengatakan bahwa ia tidak akan kembali ke Hastinapura bersama Widura. Ratu Satiawati mengambil keputusan untuk tidak kembali ke Hastinapura. Widura mengatakan bahwa Ibu Ratu tidak boleh mengambil keputusan besar seperti ini. Ibu Ratu menyuruh Widura agar pergi dan membawa anak-anak Pandu. Satiawati akan menghabiskan hidupnya di tempat begawan biasa. Ibu Ratu memiliki satu pesan kepada Perdana Menteri Widura. Ibu Ratu membawa seluruh kerajaan kuru bersamanya dan kini Widura yang membawa kerajaan kuru bersamanya sekarang. Dan mulai saat ini Widura yang bertugas menjaga tata Hastinapura agar Yudhistira yang akan bertahta di sana. Kematian Ibu Ratu menyerahkan perhiasannya kepada Perdana Menteri Widura. Pangeran Sangkuni di tengah-tengah masyarakat Hastinapura mengumumkan bahwa dua hari dari sekarang Pangeran Duryudana akan dinobatkan sebagai Pangeran Mahkota yang akan menduduki tahta Hastinapura. Kemudian Sangkuni mengatakan hidup yang mulia destra rastra. Diucapkan sampai tiga eks. Tiba-tiba ada anak kecil yang menyerobot dengan mengatakan hidup yang mulia pandu. Anak kecil itu disuruh maju oleh Pangeran Sangkuni dan diberitahu bahwa bukan hidup yang mulia pandu, tapi abadilah yang mulia pandu. Di Hastinapura, Bisma datang ke kamar Sangkuni dan menyampaikan bahwa ia ingin main dadu bersamanya. Sangkuni menawarkan siapa yang memulai memainkan dadunya duluan. Bisma segera menjawabnya bahwa ia yang akan mulai duluan karena Sangkuni telah memulai permainannya. Sangkuni memulai pembicaraan dengan membicarakan tentang enam hal yang penting menurutnya. Kemudian Bisma juga menjawab dengan enam hal yang dijadikan sebagai prinsip. Kemudian Bisma menggenggam dadu itu hingga hancur dan pergi meninggalkan ruangan Pangeran Sangkuni. Sangkuni langsung menghela nafas panjang ketika Bisma sudah pergi dari kamarnya. Destra Rastra sedang berada di kamarnya bersama Ratu Gandhari. Keduanya berdebat mengenai rencana penobatan Pangeran Duryudana sebagai Pangeran Mahkota. Sangkuni datang dan memperkuat kata-kata Destra Rastra hingga membuat Gandhari terdiam. Sambil memberi nasihat bahwa penobatan Pangeran Mahkota harus ditunda dan menunggu Perdana Menteri. Destra Rastra yang masih terbakar nafsunya pergi meninggalkan kamarnya. Karena muda sedang mempersiapkan bekalnya untuk mengenyam pendidikan dan pergi meninggalkan Hastinapura. Ibunya menangisi kepergiannya, ia mengingatkan bahwa ia akan segera kembali. Ayah menatap ayahnya mengatakan bahwa ia tidak akan kembali ke Tanah Hastinapura. Karena dengan masih terbakar nafsunya, mengatakan bahwa dia akan pergi hanya sebentar dan kembali ke Tanah Kuru untuk menjadi salah satu orang hebat di Tanah ini. Karena kemudian berpamitan dengan orang tuanya dan pergi meninggalkannya. Kunti dan anak-anaknya sudah sampai di Tanah Hastinapura. Kunti menghentikan keretanya, ketika Widura bertanya, ia menjawab bahwa ia mengingat-ingat masa lalunya. Widura mengatakan bahwa Kunti haruslah masuk sebagai seorang ratu. Kunti turun dari keretanya dan menyuruh anak-anaknya untuk menghampirinya. Kunti menunjukkan kerajaan Hastinapura dan memintanya agar menganggapnya sebagai rumahnya. Penting mengajarkan tentang nilai-nilai dari kebenaran mereka. Kemudian mereka mulai berjalan untuk memasuki kerajaan Hastinapura. Di Hastinapura Sangkuni menunjukkan Duryudana tentang keberadaan Pandawa. Sangkuni juga mengatakan bahwa karena merekalah Duryudana belum bisa dijadikan pangeran mahkota. Sangkuni menanamkan kepada Duryudana bahwa kelima Pandawa itu bukanlah saudaranya, melainkan musuhnya. Masyarakat Hastinapura menyambut kedatangan Kunti dan anak-anaknya. Para masyarakat itu memberikan salam kepada Ratu Kunti. Karena yang akan berangkat menganyam pendidikan melihat kedatangan Ibu Ratu. Keduanya sempat bertatap muka dan saling melihat satu sama lain. Karena tiba-tiba saja meneteskan air mata. Ketika masyarakat saling dorong, tiba-tiba karena terdorong dan tempat tertunduk di kaki Kunti. Bisma dan yang lainnya sudah menunggu di gerbang istana. Mereka semua menyambut keluarga Pandu dengan baik, kemudian Kunti diajak Gandhari untuk melakukan ritual. Putra Pandu diantar oleh para pengawal untuk memasuki istana. Tiba-tiba Bima menggoda pengawal itu hingga salah satunya lari, kemudian mereka tertawa bersama. Bima mengobrol dengan pengawal itu dan Bima meminta diajari gulat ala Magada. Ketika Pandawa hendak naik tangga istana, para kurawa datang dan memenuhi tangga itu. Dengan sumbomnya, Dursasana menganggap para Pandawa sebagai pelayan karena berteman dengan pelayan. Kemudian Duryudana muncul setelah Yudhistira meminta Nakula Sadewa memberikan penghormatan. Suasana semakin memanas dengan merapatnya Duryudana bersama saudaranya. Bima mulai emosi dengan kata-kata kurawa yang mulai menyinggung orang tuanya. Suasana akhirnya meredah setelah kedatangan kakek Bisma. Bisma memerintahkan kurawa untuk melakukan penghormatan kepada Yudhistira. Setelah melakukan penghormatan, mereka semua lalu pergi dengan amarahnya setelah ditegur Bisma. Bisma memerintahkan bahwa ada suatu peraturan baru untuk makan, yaitu tidak boleh menekuk siku saat makan. Para pangeran mencoba dengan caranya masing-masing namun masih gagal untuk makan tanpa menekuk siku. Yudhistira yang tetap tenang diam, akhirnya mampu untuk mengetahui cara makan tersebut dan mengajarkan kepada saudara-saudaranya. Bisma menguji kecerdasan Yudhistira. Raja Destrarastra sedang melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa. Datanglah Bisma dan Perdana Menteri untuk menghadap Sang Raja. Raja Destrarastra mulai mengiring pembicaraan mengenai kebahagiaan seorang anak adalah juga kebahagiaan seorang ayah. Bisma mengingatkan kepada Destrarastra bahwa seorang raja dari Madura, Kansa, baru saja dibunuh oleh keponakannya. Hal itu karena ia adalah seorang raja yang tidak dicintai oleh rakyatnya. Agar mendapatkan raja yang layak maka diperlukan sebuah pelatihan agar ia mampu. Bisma akan mencarikan seorang guru yang akan melatih para pangeran Hastinapura. Destrarastra menginginkan setelah pelatihan itu maka Duryudana akan dinobatkan sebagai pangeran mahkota. Bisma mengatakan bahwa setelah pelatihan itu maka ia akan menguji semua pangeran dan yang paling mampulah yang akan menjadi pangeran mahkota. Nakula Sadewa datang ke kamar ibunya karena tidak bisa tidur dan segera menghampiri ibunya yang hanya ditikar. Kemudian disusul oleh ketiga putra Kunti yang lain. Arjuna menyatakan bahwa di hutan jauh lebih tentram dan damai daripada kerajaan, di sini tidak ada kedamaian. Kunti memperbolehkan anak-anak untuk tidur bersamanya malam ini. Di taman buah-buahan milik Hastinapura, Bima dan Nakula mengincar pohon yang telah berbuah. Dursasana yang sudah berada di atas pohon melempar biji dan mengagetkan Bima serta mengatakan bahwa semua buah ini adalah miliknya. Salah seorang pangeran Kurawa menyuruh Bima ke Kunti Boja jika ingin mangga. Bima dengan emosinya mengatakan bahwa ia tidak perlu kemana-mana untuk mendapatkan mangga, ia bisa mendapatkan dari tangan-tangan Kurawa. Emosi Bima semakin meledak-ledak ketika diejek oleh Dursasana. Yudhistira datang dan menghentikan Bima, kakak tertua itu akan menyiapkan makan siang untuk adiknya. Tiba-tiba seorang pangeran dari Kurawa mengejek kembali dan kali ini dengan menyentil nama ayahnya. Arjuna mengingatkan kepada kakaknya bahwa untuk hal seperti ini tidak layak untuk dimaafkan, memaafkan yang sudah keterlaluan adalah sebuah kelemahan. Yudhistira membenarkan ucapan dari Arjuna. Yudhistira melepaskan tangannya dari pundak Bima sebagai tanda untuk melepaskan emosi Bima. Bima mendekati pohon dan segera menggetarkannya hingga membuat para Kurawa itu terjatuh dan segera berlari. Bima memperkenalkan bahwa nama lainnya adalah Wekodara dan dengan satu pukul saja maka pohon akan menjatuhkan buahnya. Sangkuni dan Duryudana sedang mengawasi para Pandawa dari istana. Kakak dari Gandari ini menyuruh Duryudana dengan berdasar dari kata-kata Bima yang ampuh merontokkan pohon hanya dengan pukulannya. Sangkuni mengibaratkan hal itu sebagai pohon mangga ataupun pohon keluarga. Duryudana semakin terbakar emosinya setelah mendengar kata-kata dari Taman Sangkuni. Sangkuni mengajak Duryudana untuk membuat strategi agar dapat mengalahkan Pandawa. Para Pandawa makan bersama dengan buah-buahan yang didapat dari Taman Hastinapura. Bima dengan sombongnya mengatakan bahwa buah yang didapat dari kekuatan maka itu akan selalu manis. Duryudana dan para saudara-saudaranya datang mendatangi para Pandawa. Bima segera berdiri. Pangeran Bima yang tidak kuat menahan emosinya segera maju ke depan dan mendatangi Dursasana dan saudara-saudaranya. Duryudana mendorong Bima hingga tersungkur jatuh. Para Kurawa yang lain membuat pagar mengitari saudara-saudara Bima yang lain. Duryudana dan Dursasana bertarung dengan Pangeran Bima. Semuanya berlari ketika Bisma datang dengan kudanya. Bima mendorong Dursasana dan Duryudana. Putra tertua Destra Rastra ini tidak sadar bahwa sudah datang Bisma. Bisma marah-marah dengan kelakuan mereka. Bisma hukum Pangeran Duryudana dan Pangeran Bima untuk berdiri di kuil semalaman. Para Pandawa Lima mendatangi Ibu Kunti. Sadewa mengatakan bahwa mereka mendapat masalah besar. Kunti tanpa melihat dan mendengarkan hal tersebut segera memerintahkan agar apapun masalah itu ditanggung oleh mereka semua. Kelima Pandawa itu bersama-sama menjalankan hukuman dari Bisma. Namun mereka tetap nampak riang dan tidak merasa terbebani. Duryudana menanyakan kepada pamannya mengapa para Pandawa tetap bahagia meskipun dihukum. Sang Kuni mengatakan bahwa para Pandawa itu memiliki strategi yang bagus. Sang Kuni menyuruh agar Duryudana menyelesaikan hukumannya dan menyingkirkan Pandawa yang menghalangi jalannya menjadi Pangeran Mahkota. Kunti menanyakan kepada Bima tentang apa yang terjadi kemarin. Apakah benar Bisma menghukum Kelima Putranya? Bima menjawab bahwa kakek sebenarnya hanya menghukum dirinya namun yang lainnya dihukum oleh ibunya. Kunti meminta penjelasan kepada Yudhistira setelah keempat saudaranya memilih menutup-nutupi masalah tersebut. Yudhistira menjelaskan bahwa para Kurawa tidak senang dengan kedatangan para Pandawa dan mereka ingin menyingkirkan Pandawa bagaimanapun caranya. Kunti berpesan agar kelima anaknya selalu bersama-sama. Ia mengatakan bahwa ia memiliki firasat yang sangat buruk. Sangkuni dan keponakannya sedang membuat racun khas dari Gandara. Pangeran Gandara itu menjelaskan bahwa dengan racun itu bahkan binatang terbesar sekalipun akan mati. Paman dari Duryudana ini juga menjelaskan bahwa ia sudah memiliki rencana untuk menyingkirkan para Pandawa. Dari hutan, Guru Drona sedang berjalan menuju ke Hastinapura. Para Pandawa sedang asyik bermain bola dengan para Kurawa yang lain. Ketika bola itu datang kepada Bima, Bima melemparkannya dengan jauh hingga mengenai boneka Dursala. Hal ini membuat Dursala menangis. Arjuna mencoba menenteramkan Dursala dan mengatakan bahwa Bima akan hilangkan penderitaan dari boneka Dursaal dan akan menggendongnya. Para Kurawa yang lainnya datang dan menghentikan Dursala yang akan memberikan bonekanya kepada Bima. Duryudana membuat Dursala tersentak dan menyuruhnya diam. Duryudana memarahi Dursala dan menyuruh mengembalikan bola itu. Arjuna heran dengan tingkah Duryudana yang berubah. Dursala yang kecewa dengan kakaknya sederha melemparkan bola itu dan tercebur ke sumur. Ketika bola itu tercebur ke sumur, Duryudana meminta maaf kepada Bima. Duryudana dan Dursasana bergantian mengatakan bahwa ia bersedia untuk turun ke sumur untuk mengambil bola itu. Begawan Drona yang masih mengawasinya dari jauh, mengambil ranting dan melemparkannya dari jauh hingga jatuh tepat di bola itu. Hal ini membuat para pangeran terkejut dengan aksi dari begawan Drona. Drona segera mengambil ranting-ranting rumput yang lain dan perlahan-lahan melemparkannya dan menumpuk tepat di bola itu hingga bola itu dapat ditarik ke atas. Drona mendekati mereka dan tepat di samping sumur, Drona menarik bola itu keluar dengan ranting yang ia buat. Hal ini membuat para pangeran kagum dengan aksi orang yang tidak mereka kenal itu. Terima kasih telah menonton!